Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Sobat BIM? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi BIM pada rumah tipe sederhana. Dan sebelum masuk ke materi, saya ingin menyatakan kembali kepada Sobat BIM untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Sobat BIM tetap update dengan postingan terbaru dari kami. Berbicara mengenai BIM, banyak sekali BIM authoring tools ataupun software yang digunakan pada metode BIM. Biasanya digunakan pada fase desain, detailing, modeling, dokumentasi, kolaborasi, hingga integrasi dengan augmented reality ataupun virtual reality. Nah, pada contoh kasus kali ini, kita akan mulai pada fase desain. Kita akan membuat desain struktur dari rumah sederhana dan akan menggunakan salah satu dari BIM authoring tools di sebelah kiri saya. Pada contoh kasus kali ini, kita akan menggunakan software Revit yang banyak digunakan di masyarakat umum. Seperti apa contoh penggunaannya? Yuk kita lihat cuplikannya. Oke, ini adalah tampilan desktopnya. Kemudian kita cari icon Revit dan kita klik dua kali untuk open softwarenya. Kemudian kita klik new untuk membuat project baru dan pilih construction template. kalau misalnya tidak ada, itu bisa kita browse di librarynya yang memang sudah kita dapatkan setelah kita install softwarenya. Jadi bisa dilihat di screen, kita bisa pilih contoh template yang ada. Nah, sebelum masuk ke pembahasan bagaimana membuat struktur dari rumah sederhana, saya akan coba untuk memperkenalkan tools-tools apa saja atau fitur-fitur apa saja yang umum digunakan pada pembuatan desain bangunan. Nah, bisa dilihat di screen, ada tools untuk arsitektur ataupun structures. Nah, untuk arsitektur itu ada fitur untuk membuat dinding, kemudian ada fitur untuk membuat pintu, kemudian ada juga fitur untuk membuat jendela atau window. Kemudian ada fitur untuk membuat lantai, atap, kemudian kita lanjut ke tab structures, ini ada fitur untuk membuat beam, untuk baja atau steel beam, fitur untuk membuat dinding structures, kemudian ada fitur untuk membuat kolom, lantai, nah, biasanya itu yang utamanya primary yang digunakan untuk dalam pembuatan desain structures. ada tab modify, yang dimana ada fitur untuk align, untuk ada move, offset, copy, rotate, dan mirror. Nah, contohnya, kalau misalnya kita mau bikin kolom, kita klik dulu untuk fitur kolomnya, kemudian kita edit type, setelah itu ke bagian load, untuk mencari bentuk kolom yang sesuai kebutuhan, setelah itu kita masuk ke library refit, nah, di library itu kita cari folder untuk struktural kolom, jadi untuk folder struktural kolom ini terbagi menjadi tiga macam, untuk beton, untuk steel, dan untuk precast. Pada contoh, pembuatan desain struktur rumah sederhana, kita menggunakan yang konkret atau beton. Kemudian, di dalam folder konkret tersebut, ada jenis rectangular kolom, kemudian juga ada yang round kolom with drop caps, nah, di sebelah kanan itu ada preview-nya, jadi, kalau kita pilih di bagian description namenya itu, nanti di sebelah kanannya akan berganti preview-nya sesuai dengan deskripsi dari jenis konkret-nya. Setelah itu, kita pilih yang di tengah-tengah yaitu untuk concrete rectangular kolom yang bentuknya kotak. Dan by default akan muncul type properties-nya di kolom type itu sebenarnya kita bisa ganti dengan cara kita duplicate dulu, kemudian kita ganti misalnya menjadi di bagian namenya itu kolom praktis 150 dikali 150 mm. kemudian di tabel parameternya kita ganti ukuran B dan H-nya value-nya itu masing-masing 150 dikali 150 B itu untuk base dan H itu untuk height nah sebelum kita letakkan elemennya kita atur dulu untuk kedalaman ataupun untuk ketinggiannya jadi depth itu untuk ke bawah dan height itu untuk ke atas kemudian kita pilih seberapa ketinggiannya yaitu kita pilih untuk level 1 kemudian kita klik dan kita ubah tampilannya untuk 3D-nya agar lebih kelihatan nah yang tidak sesuai kita delete saja kita hapus kemudian kita akan copy dengan menggunakan tools copy kemudian di bagian modify structure columns itu ada pilihan constraint kemudian ada multiple nah kita centang atau klik bagian multiple agar kita copy-nya tidak satu-satu jadi sekaligus setelah itu kita atur jaraknya kemudian kita buat balok dengan cara klik beam kemudian klik edit type dan kita klik load untuk kita explore library yang ada di revit kemudian kita pilih structural framing kemudian kita masuk ke folder concrete dan ada dua ada pen choice with ledger sama ada pen choice kita pilih yang pen choice kemudian klik duplicate dan kita ganti namanya contohnya balok 150 kali 200 kemudian kita ganti parameternya untuk slab thickness 0 kemudian base 150 dan untuk height 200 mm dan untuk cara penempatannya kita dari A saja kita klik nah kita pindah ke 3D view dan ini adalah hasilnya bisa dilihat di screen jadi kalau untuk view di level 0 itu tidak kelihatan tapi kalau misalnya kita pindah ke level 3D itu ada di bagian bawah kemudian kita coba ke tab structures lagi kita buat lantainya kita klik floor kemudian klik edit type dan langsung kita duplicate saja misalnya namanya slab 120 kemudian ini bisa kita edit bisa diganti ganti yang tidak perlu kita delete saja jadi untuk contoh kasus disini kita bikin dua layer untuk layer atas dan layer bawah ini kita bisa ganti ketebalannya jadi contohnya layer atas ini misalnya untuk ubinnya kemudian untuk di bagian bawahnya itu adalah untuk betonnya kemudian kita draw saja lantainya kita klik kemudian kita tarik dan kita bentuk misalnya seperti ini setelah itu kalau sudah kita klik bagian centang hijau ini kemudian kita pindah untuk ke 3D view jadi kurang lebih akan terlihat seperti di screen kemudian di bagian bawah itu terdapat grafik display option jadi kalau misalnya mau rubah atau ganti menjadi wireframe atau mau rubah menjadi shaded abu-abu kemudian ini juga ada pilihan realistik tapi lebih enak shaded saja karena kalau realistik nanti menjadi terlalu berat jadi itu adalah kurang lebih untuk pengenalan tools yang ada di tab structures ini dan selanjutnya kita akan masuk ke materi untuk pembuatan desain struktur untuk rumah sederhana pertama-tama kita masuk ke tab arsitektur kemudian kita pilih grid kemudian kita draw grid nya setelah itu kita copy grid nya jangan lupa untuk dicentang multiple nya karena untuk tujuannya supaya copy nya tidak satu-satu kemudian kita tulis mau berapa jaraknya sesuai dengan denah yang akan kita buat kalau dirasa kurang ke tengah kita move kita pindahkan ke tengah setelah itu kita bikin grid lagi kemudian di rename lalu di copy lagi grid nya apabila kurang ke tengah kita select kemudian kita move ke atas agar penempatannya ada di bagian tengah nah itu untuk pembuatan grid kemudian kita akan atur elevasinya ketampilan is jadi ada dua level jadi kita harus copy sesuai dengan ketinggian bangunan yang akan kita buat ini kita agak panjangkan garisnya karena terlalu pendek caranya kita select grid nya lalu kita tarik di level 2 dan level 3 itu tidak terlihat di project browser kita klik tab view floor plan select level nya kemudian klik ok nah maka akan kelihatan di project browser untuk elevasinya kita rename misalnya 0 0 0 kita ganti sesuai dengan elevasinya biar kita mengingat nya itu bisa lebih mudah caranya dengan klik kanan kemudian rename kemudian untuk membuat profil dinding ini kita ke elevasi plus 0.00 kemudian kita mau bikin profil untuk dinding kemudian kita edit nah kita butuh strukturnya kita ganti ketebalannya menjadi 150 60 dan kita ganti menggunakan material konkret kemudian duplicate lagi kita bikin slope edit lagi agar sama ketebalannya kemudian kita buat profil untuk fondasi karena belum ada material untuk fondasi karena belum ada material untuk fondasi kita buat material baru dengan kita klik yang ada di bagian bawah kemudian diganti grafiknya kita duplikat lagi kita buat pasir uruk kemudian ketabalannya diatur 900 dan kita ganti materialnya kemudian klik ok kita ganti ketebalan yang fondasi tadi menjadi 250 kemudian klik ok untuk membuat profil fondasi kita ke file kemudian family kemudian pilih metric profile kemudian kita bikin line karena fondasinya trapezium kalau tadi itu kan cuma persegi jadi kita perlu buat profilnya dulu kita klik load into project kemudian wall terus kita balik lagi ke fondasi lagi kita klik edit type terus klik switch nah kita pilih profil yang tadi kemudian kita pilih juga materialnya untuk ketinggian fondasi diganti sesuai profil dari fondasi yang tadi dan side nya jangan lupa diganti ke ekster dan interior biar dia mirror kemudian kita ke stack wall kita edit type kemudian duplicate kita kasih nama fondasi sampai dinding nya terus kita klik ok kita edit terus yang di atas itu diganti dinding transram nya yang kedua kita ganti seluruh terus yang ketiga kita ganti fondasi kalau gitu nanti kita tinggal ganti-ganti di offset dan height nya saja kemudian insert lagi di bawahnya dan yang paling bawah itu pasir uruk terus kita ganti pasir uruk kemudian kita ganti juga untuk height nya untuk ketinggian 150 untuk fondasi 500 jadi sesuai dengan tinggi fondasi yang sebelumnya kemudian untuk pasir uruk 50 kemudian ok dan lanjut kita draw untuk properties nya kita atur dulu kemudian kita draw saja sesuai dengan bentuk rumah yang diinginkan dan untuk mengakhiri perintah itu bisa pakai escape kemudian kita ke 3D view ini untuk melihat bagaimana bentuknya sudah sesuai atau belum dan untuk part yang tidak dibutuhkan bisa kita hapus saja dan cara hapusnya adalah dengan menekan tombol delete lanjut ke bagian lantai kita klik floor kita buat lantai kerja kemudian kita duplicate kita ganti lantai kerja kita edit untuk lantai kerja itu konkret saja kemudian kita ganti ketebalannya kemudian kita draw jangan lupa untuk mengatur ketinggian dan level height offset diganti kemudian kita kita juga mau buat area dapur kita turunkan 5 cm kita ganti constraint nya jadi minus 50 kemudian kita draw lanjut ke kamar mandi itu dia turun 10 cm jadi dia minus 100 nah untuk teras juga sama minus 100 jadi bisa langsung kemudian klik ok kemudian kita lihat 3D view nya ini kita bisa ganti biar realistic ya itu di bagian bawah kemudian kita edit lagi karena fondasi depan ketinggian jadi kita ganti ke 900 turunin ke 10 cm ke selan selanjutnya kita klik kolom edit type kemudian klik load kita cari dulu family nya di library revit kita kita pilih yang kotak kemudian load dan duplicate kemudian dikasih nama sesuai namanya yaitu adalah kolom praktis ukurannya 150 x 150 kemudian kita ganti ukuran kolom sesuai dengan namanya yang tadi selanjutnya kita langsung letakkan kolom di as grid yang tadi nah ini kan tidak kelihatan kenapa tidak kelihatan karena itu dia depth harusnya kita ganti ke height terus kita atur ketinggian sampai mana itu tadi sampai ketinggian 3,5 meter kita letakkan ya kolom nya itu ke 3d view nya nah itu kenapa tadi ada di bawah karena tadi belum ganti dari depth ke height lanjut untuk button latiu terus kita bikin lagi untuk beam nya ke structural framing kemudian concrete terus kita duplicate kita ganti namanya ke balok latiu terus kita kasih ukuran juga 150 x 150 dan diganti juga untuk parameter ukurannya sesuai dengan ukuran yang tadi nah kita draw dimana nih kira-kira yang ada button latiunya jadi button latiu itu adalah button di atas kusen ya sobat beam kita klik ok terus kita lihat 3d nya untuk elevasinya ke 2.900 kita buat lagi untuk button latiunya kenapa ini berbeda dengan elevasi yang tadi karena lebih tinggi daripada pintu yang lain lanjut ke button ring balok kita balik ke elevasi 2.9 meter kita duplicate button latiunya tadi jadi button ring balok kemudian kita draw disitu ada ring balok di ketinggian 2.9 meter darah oke kita lanjut ke underlay kita ganti ke elevasi 0 biar kelihatan di bawahnya itu sudah ada gambar kemudian kita ke 3D nya lagi kita ke elevasi 3.5 meter kita bikin ring baloknya kita setting di underlay nya ganti 0.00 kemudian apply balik lagi ke beam kita draw lagi ring baloknya oke kemudian kita lihat 3D view nya nah ini sudah lengkap untuk strukturnya tinggal si beton latiu tadi kurang di sebelah situ jadi ditambahkan lagi saja selamat menikmati kemudian untuk beton meja dapur kita ke elevasi 0 kita mau buat si beton meja dapur oke kita lihat lagi 3D view nya kemudian selesai deh baik sahabat beam itu adalah penjelasan singkat mengenai bagaimana membuat desain struktur dari rumah tipe sederhana yang lengkap dengan kamar mandi dan juga dapur nah kalau kita sedikit recap dari awal kita sudah belajar bagaimana membuat grid dan membuat elevasi bangunan kemudian bagaimana caranya memunculkan elevasi yang sudah dibuat di properties kemudian membuat profil dari wall, dinding, sloof, fondasi dan bagaimana caranya mengganti material contohnya tadi adalah pasir uruk kemudian bagaimana membuat tampilan 3D dari objek yang sudah dibuat kemudian kita juga tadi belajar mengenai bagaimana membuat profil lantai kerja dan membuat kolom serta membuat beton latiu dan membuat ring balok dan kita terakhir belajar bagaimana caranya membuat meja dapur nah itu tadi adalah recap dari pembuatan desain struktur dari rumah tipe sederhana nah jangan lupa untuk sobat BIM untuk like, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng agar sobat BIM semua bisa mendapatkan update dari postingan terbaru dari kami selanjutnya itu kita akan membuat tutorial mengenai bagaimana cara membuat desain arsitektur dari desain struktur yang telah kita buat dan sedikit kisih-kisih mengenai video berikutnya mengenai desain arsitektur kita akan kembali belajar membuat grid kemudian membuat elevasi dan membuat profil untuk fondasi dinding bawah kemudian kita juga akan menampilkan bagaimana cara membuat profil lantai granit kemudian membuat kolom depan setelah itu kita akan membuat profil topi-topi dan yang terakhir kita mungkin akan menambahkan bagaimana cara membuat plafon dan dak oke sekian dari kami sampai jumpa di postingan video kami selanjutnya thank you for watching bye-bye selamat menikmati